Terima kasih Jadi pasar ini sangat penting Nah makanya Di bulan Januari, Februari, Maret, April Di bulan 1, bulan 2, bulan 3 Lihat kejadian pasar Apa yang terjadi disana Lihat kejadiannya Kejadiannya maksudnya bukan gempa bumi Jadi kejadian yang disana apa Lihat di Januari Itu ada Yang namanya tahun baru Di tahun baru Januari Itu biasanya permintaan ayam banyak Jadi buat teman-teman Yang di Januari ini Kalau dia misalnya Pinter Dia akan meningkatkan Produksi Nah meningkatkan produksi Dalam jumlah banyak Mungkin yang biasanya Populasinya 100 Ditingkatkan menjadi 5 kali lipat Sampai 500 Tapi tetap Harus tahu pasar Jangan Main asal Ribak Masudi Kata ya Nah kata orang Batak itu Jadi di pasar ini Kejadian Kelihat di Februari Apa yang terjadi di pasar Disitu ada namanya Imlek Nah Karena Orang Alhamdulillah Kita banyak etnis Di Indonesia Itu Memudahkan kita Untuk menjual Apa namanya Suatu budidaya Baik ikan Atau penunggas Jadi disini Penyerapan Imlek ini Sangat luar biasa Karena etnis Tiohoa Atau Saudara-saudara kita Yang etnis Cina Itu biasanya Menyerap Ayam Cukup banyak Walaupun mereka itu Permintaannya agak ribet Nah Jadi Tapi walaupun Permintaannya agak ribet Mereka berani Beli dengan harga Yang mahal Jadi Di Imlek ini Teman-teman Juga harus Tingkatkan Populasi Populasi Atau produksi Agar keuntungannya Jauh lebih banyak Terus Kejadian Di bulan Maret Awal Jadi ketika Januari Harga ayam mahal Februari Harga ayam mahal Terus Di Maret Ini biasanya Kejadian yang Sering dilakukan Adalah Banyaknya Petani baru Atau Pemudidaya baru Peternak baru Bermunculan Peternak baru Bermunculan Terus Apa namanya Pemudidaya Pemudidaya yang lain lah Seperti ikan Dan yang lain-lain Ini Bermunculan Di Maret ini Biasanya Pasar Mulai Agak menurun Tapi gak Drastis Tetap ada Permintaan Nah jadi Di bulan Maret ini Biasanya Gak ada Sesuatu yang Signifikan Jadi kalau Misalnya di Januari Februari Di Maret ini Ketika produksinya Disini besar Disini besar Maka disini Karena Budidaya ikan Ataupun Ayam Itu gak bisa Panen 100% Intinya Tetap ada Bontotnya Intinya ada Sortirannya Jadi hasil Sortirannya itu Di bulan Maret Kita bisa jual Nah Jadi peternak Peternak baru Disini Kalau misalnya Ada yang Jual benih Dijual benih Lihat disini Nah Jual benih Ini pasarnya Lumayan besar Nah Baru teman-teman Di Di Januari Tadi Yang dua Ini Lihat Empat kejadian ini Yang pertama Cuaca Pasar Benih Pakan Dan Kejadian Alam Maksudnya Disini Arti apa Namanya Lebih cenderung Ketindakan Apa yang Dilakukan Ini udah saya Tulis Jadi Kejadian Atau Dampak Jadi Apa yang Yang harus kita Lakukan Jadi disini Ketika bulan Maret Ini muncul Peternak baru Karena apa Karena mereka Melihat satu Pasar Yang Hasilnya Cukup Luar Biasa Biasa Ini Orang Kalau saya Bilang Ini Latah Orang Latah Karena Mereka Akan Mempengaruhi Pasar Di Teribulan Kedua Oke Di bulan April Biasanya Kalau saya Di bulan April Ini Sudah Mulai Lebih Cenderung Bertahan Dalam Arti Kata Populasinya Yang Di bulan Januari Misalnya 1000 2000 Di bulan Maret Dia Bisa 700 Kalau di Bulan April Kembali Kembali lagi Kita Kembali ke Basic Berapa Populasi Awal Kita Populasi Awal Maksudnya Karena Setiap Kita Budidaya Kita harus Temukan Pasarnya Dulu Intinya Budidaya Jangan Ketika Budidaya Kita Tidak Tujuan Pasarnya Apa Memang Awal Mula Kita Seperti Itu Tapi Ketika Sudah Ternak Ratusan Ribuan Kita Harus Tahu Tujuan Pasar Kita Dan Kita Harus Punya Daptar List Pembeli Jadi Pasar Pasar Atau Agen Agen Yang Memang Sudah Terbiasa Mengambil Ayam Jadi Disini Kita Harus Menyediakan Stok Stok Untuk Mereka Jadi Yang Sudah Biasa Berlangganan Dengan Kita Kita Sediakan Maksud Disini Bertahan Jadi Kita Tidak Usah Meminta Keuntungan Yang Terlalu Besar Karena Di Bulan Ini Sudah Mulai Harga Sudah Mulai Agak Labir Dan Masuk Di Teri Bulan 2 Ini Di Mei Juni Juli Agustus Teman Teman Harus Lihat Apa Yang Terjadi Pada Saat Cuaca Pasar Terus Benih Gimana Pakan Bagaimana Baru Ini Cenderung Tindakan Apa Yang Harus Kita Lakukan Lihat Cuaca Di Bulan Mei Juni Juli Agustus Karena Kita Walaupun Sama Tinggal Di Indonesia Cuaca Di Indonesia Itu Berubah Inilah Keuntungan Kita Tinggal Di Indonesia Musim Panas Datang Hujan Musim Hujan Datang Panas Jadi Intinya Masalah Curah Hujannya Banyak Atau Sedikitnya Jadi Disini Teman Teman Harus Lihat Kejadian Kejadian Di Tempat Teman Teman Masing Jadi Pada Saat Bulan Mei Saya Lebih Cenderung Itu Tetap Menjaga Maksudnya Tetap Bertahan Bertahan Untuk Menyediakan Stok Agen Yang Memang Sudah Biasa Berlangganan Mengambil Hasil Produksi Kita Karena Apabila Kita Tidak Menyediakan Hasil Produksi Untuk Orang Yang Sudah Terbiasa Dengan Kita Maka Yang Akan Terjadi Mereka Akan Lari Mencari Pasar Yang Baru Dan Mencari Konsumen Itu Agak Sedikit Sulit Karena Konsumen Ini Kalau Sudah Terjalin Hubungan Baik Itu Akan Jauh Lebih Menguntungkan Kita Oke Jadi Di Bulan Juni Atau Di Bulan Juli Disinilah Para Peternak Pembudidaya Itu Sering Rugi Kenapa Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya Jadi Di Bulan Juni Dan Juli Di Indonesia Itu Serentak Biasanya Masuk Sekolah Baru Masuk Kuliah Dan Rata-rata Penyerapan Pasar Yang Paling Besar Itu Pembelinya Kalau Di Rates Itu Adalah Ibu Ibu Atau Perempuan Perempuan Jadi Disini Adalah Mamak Mamak Yang Beli Ikan Beli Ayam Kita Itu Rata-rata Mamak Mamak Apa Yang Ditimbulkan Atau Dampaknya Itu Yang Ditimbulkan Oleh Ibu Ibu Ini Apa Ketika Anaknya Sekolah Ketika Anaknya Kuliah Dia Akan Merubah Pola Makan Kita Coba Teman Teman Lihat Ketika Bulan Juni Juli Itu Yang Paling Banyak Kita Menjadi Vegetarian Atau Pemakan Daging Jadi Pada Saat Ini Mereka Akan Lebih Cenderung Vegetarian Karena Apa Karena Biaya Sekolah Cukup Mahal Biaya Kuliah Cukup Mahal Maka Pada Saat Ini Biasanya Ketika Anak Sekolah Atau Anak Kuliah Disini Kebanyakan Kita Rugi Tapi Ketika Kita Sudah Punya Pasar Langsung Dan Punya Pembeli Langsung Biasanya Ada Satu Aktivitas Yang Terjalin Mungkin Ini Akan Kita Bahas Di Topik Yang Lainnya Jadi Disini Ketika Anak Kuliah Anak Sekolah Ini Seolah Kita Biasanya Melakukan Kerugian Dan Dampak Ini Gak Cuman Dari Sini Dampak Ini Berdampak Dari Sini Tadi Dari Bulan Maret Karena Pada Saat Bulan Maret Para Pemudidaya Ternak Yang Baru Itu Panen Di Bulan Juni Dan Juli Maka Pada Saat Mereka Panen Hasilnya Turun Dengan Harga Yang Sangat Murah Ditambah Cuaca Ekstrim Kalau Di Sumatera Pergantian Antara Panas Dengan Hujan Itu Gak Stabil Maka Disitu Akan Banyak Hasil Pasar Jadi Penyerapan Pasar Ini Akan Produksi Melimpa Produksinya Melimpa Akibat Apa Akibatnya Adalah Peternak Baru 2 1 3 T